Halo semuanya, kembali lagi di channel Zee Film. Kali ini kita akan melanjutkan episode 9 drama Jepang, A Story to Read When You First Fall In Love. Tinggal satu episode lagi nih, dramanya sudah mau ending. Yang belum nonton episode-episode sebelumnya bisa kalian cek ya. Dan yang baru mampir ke channel ini, silahkan untuk subscribe. Terima kasih. Episode sebelumnya, Masashi diberitahu oleh atasannya akan pindah ke Rusia selama 3 tahun. Masashi tentu saja sangat kaget mendengar perintah pemindahannya. Pada malam hari, Junko Sensei mengajak Momota, Mika, dan Yuri ke rumahnya untuk mengajari Yuri dan Mika. Ketika sampai di kamar, Momota langsung mengajari Yuri matematika. Di situ, Momota mengajari Yuri habis-habisan supaya Yuri tidak salah dengan jawabannya. Sedangkan Mika belajar dengan Junko. Saat mereka sedang fokus belajar, Masashi datang ke rumahnya Junko. Karena waktu sudah semakin malam, pelajaran pun akhirnya berakhir. Yuri pulang ke rumahnya. Saat itu ayahnya berbicara ke Yuri untuk meminta maaf atas dirinya selama ini yang telah melantarkan Yuri karena ia hanya fokus bekerja. Yuri tentu saja terkejut mendengar perkataan ayahnya. Di tempat lain, Junko dan Masashi berada di teras kamera Junko. Junko berkata ke Masashi bagaimana perkembangan Kenchan dengan Momota. Ketika ia menjelaskan tentang dirinya Momota, tiba-tiba Masashi di situ mencium Junko Sensei. Junko langsung teriak dan mendorong diri Masashi. Junko bilang ke Masashi untuk melupakan kejadian tersebut. Dan Masashi yang pamit pulang langsung memeluk Junko. 49 hari menuju ujian sebenarnya, masuk Univers Todai. Tentu saja Yuri di situ sangat giat belajar karena waktunya yang sudah semakin dekat. Junko yang sedang ada acara keluarga di rumahnya, ia pun masuk ke kamar karena malas ditanya-tanya terus dengan saudara-saudaranya. Saat itu, Masashi meminta izin untuk masuk ke kamar Junko. Masashi berkata ke Junko kalau ia sebenarnya akan dipindahkan ke Rusia bulan April. Dan ia meminta Junko untuk ikut dengan dirinya. Masashi tidak bisa hidup tanpa Junko ketika ia sedang berjauhan dengan Junko. Masashi juga bilang kalau ia tidak tahan melihat Junko berdekatan dengan pria lain. Masashi tidak mengizinkan Junko untuk dimiliki bersama orang lain. Dengan beraninya, Masashi bilang kalau ia mencintai Junko dan mengajak Junko untuk menikah. Junko menceritakan hal tersebut ke Momota mengenai kejadian yang dimana Masashi melamarnya. Momota kaget karena pria yang ia sukai tetap mencintai Junko. 28 hari menuju ujian todai. Yuri dan Junko berada di tempat les. Setelah belajar, Yuri berkata untuk mengajak Junko ke kuil untuk berdoa. Junko pun mengiakan perkataan Yuri. Selanjutnya, Junko menepati janjinya untuk berdoa bersama dengan Yuri di kuil. Junko yang masih berdoa, disitu Yuri memandanginya dengan senyum yang melihat Junko. Hari ujian semakin dekat, Yuri yang sudah berada di sekolah mengobrol langsung dengan Yamashita Sensei. Yuri mengatakan kalau dirinya sudah tergila-gila dengan Junko Sensei, tapi ia menahan dirinya. Di situ, Yamashita juga menjelaskan mengenai ia dengan Junko. Kalau dirinya tidak ada apa-apa dengan Junko, hanya mabuk saja dan tidak sengaja tidur di kamar Junko. Malam harinya, Yuri dan Mika belajar bersama terakhir dengan Junko Sensei. Di pertemuan terakhir, Junko memberikan semangat kepada mereka yang akan ujian masuk universitas. Junko memberikan nomor handphonenya kepada Yuri dan Mika untuk kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dimengerti, bisa menghubungi Junko. Yuri dan Mika langsung berdiri dan bilang terima kasih ke Junko yang selama ini mengajari mereka. Keesokan harinya, pelajaran dengan Momota Sensei juga berakhir. Ketika Momota Sensei ke toilet, pemilik restoran mengatakan kalau dirinya patah hati dengan Junko, yang di mana Junko akan menikah dengan sepupunya yang bernama Masashi. Hal itu membuat Yuri terkejut mendengarnya. Pada malam hari, Junko dan Masashi makan bersama. Junko berkata kalau ia sangat senang hari ini makan bersama dengan Masashi. Selanjutnya, Junko juga bilang kalau ia akan mencoba lebih serius mengenai lambaran Masashi, dan berikan Junko waktu dalam hal itu. Tentu saja membuat Masashi senang dengan perkataan Junko. Saat sudah sampai di rumah, Junko mengecek HP-nya. Di situ ada pesan masuk dari Yuri, yang mengatakan akan menunggu Junko di tempat les. Junko pun berlari menemui Yuri dengan keadaan yang sudah malam dan hujan. Di depan tempat les yang sudah tertutup, ada Yuri yang setia menunggu Junko. Junko mengecek keadaan Yuri yang sudah demam. Junko langsung mengantarkan Yuri pulang ke rumahnya. Ketika sudah sampai di kamar Yuri, Yuri menanyakan ke Junko mengenai soal pernikahan dengan Masashi. Yuri bilang apakah Junko tidak menolaknya. Junko kaget dengan Yuri yang sengaja menunggu dirinya hanya untuk menanyakan soal tersebut. Hari ujian untuk masuk todai telah tiba. Pagi harinya, Junko menunggu Yuri di tempat ujiannya. Junko melihat keadaan Yuri yang kurang baik karena demam kemarin malam. Tapi Yuri tetap semangat untuk ujian walaupun ia sedang sakit. Ujian telah berakhir. Guru-guru di tempat les Junko mengatakan kalau melihat jawaban Yuri, mungkin Yuri akan mempunyai kesempatan untuk lulus. Kesokan harinya keadaan Yuri telah membaik. Ia tetap belajar di tempat les untuk tes ujian kedua yang akan mau diselenggarakan. Ketika pulang, Yuri di kamarnya melihat tanggal, yang di mana ia akan berulang tahun. Yuri di situ mengingat kejadian camping waktu itu. Ia mengatakan ke Junko untuk mengingat hari ulang tahunnya. Junko berada di tempat les. Ia kaget dengan kedatangan teman-temannya Yuri. Pada malam harinya, Yuri pulang. Ia diberikan surprise oleh teman-temannya serta Junko. Yuri senang dengan hal tersebut. Mereka pun melayakan bersama hari ulang tahunnya Yuri. Setelah selesai dengan acara itu, Junko izin pulang ke Yuri. Yuri berkata ke Junko akhirnya dirinya sudah berumur 18 tahun dan bilang terima kasih karena Junko mengingatnya. Di situ, Junko memberikan kado ulang tahun ke Yuri. Junko memakai topeng. Saat itu, Yuri menghampirinya dan bilang kalau ia menyukai dan mencintai Junko. Junko yang malu langsung menutupi wajahnya lagi dengan topeng. Yuri memeluk Junko. Tanpa sadar, Junko pun membalas pelukan dari Yuri. Keesokan harinya, hasil pengumuman hasil ujian pertama Universitas Todai telah diumumkan yang lulus. Mika memberitahu kalau ia lulus di ujian pertamanya di Universitas Kyoto. Dan saat itu, Yuri datang ke tempat lesnya. Di situ, Yuri juga bilang kalau ia lolos ujian pertama Universitas Todai dan membuat guru-guru di sana senang dengan hasil Yuri. Sedangkan di tempat lain, Mas Ashi yang berada di kantor juga senang mendengar kabar Yuri yang lolos tahap pertama. Selanjutnya, pada malam hari, Junko bilang lewat telepon kalau ia akan datang untuk menemani Yuri untuk ujian kedua. Yuri tentu saja tidak menolaknya. Yuri yang pagi hari sudah semangat untuk ujian kedua. Ia menunggu Junko, tapi Junko tidak kunjung datang. Di situ, Yuri juga menelpon Junko. Kayang sahabatnya Junko, menelpon Yuri untuk memberikan kabar mengenai Junko yang dimana Junko ketabrak sehingga masuk rumah sakit. Yuri yang langsung kaget dan panik mendengar Junko di rumah sakit. Ia pun mengingat semua perkataan Junko yang dimana Yuri harus berhasil untuk masuk Universitas Todai. Dengan itulah, Yuri tetap melaju jalannya untuk mengikuti ujian kedua Universitas Todai. Masashi datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Junko yang sedang dioperasi. Dan episode 9 bersambung. Ditunggu ya satu episode lagi, part 10. Terima kasih. Terima kasih.